Halo guys, selamat datang kembali, di saat ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Elena and Donald 2010, spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya Elena dan suaminya Barry mencoba untuk hamil, tetapi menjadi jelas bahwa upaya mereka tidak berhasil ketika Barry menegur Elena Setelah gagal hamil, Peyton mulai membersihkan barang-barang ibunya, mengingat bahwa ibunya yang emosional saat dia bekerja Peyton menemukan kesehatan dan barang-barangnya dan menjadi suka Dengan itu, untuk beberapa waktu, Elena pergi mengunjungi temannya Tyler untuk meminta nasihat Mengatakan kepadanya bahwa dia dan Barry akan mengadopsi dan mencoba memiliki anak lagi Peyton dan Elena bertemu di agen adopsi Mereka berbicara sebentar saat Peyton mengembalikan kunci Elena yang hilang padanya Mereka bertukar kartu nama setelah Peyton menyebutkan bahwa dia mungkin digunakan untuk seorang fotografer Elena mengetahui bahwa Peyton adalah seorang yang aneh saat mereka membicarakan pernikahan mereka Peyton menelpon Elena keesokan harinya Menanyakan apakah Elena akan membantunya melanjutkan proyeknya dan membuat rencana agar Elena mengunjungi Keesokan harinya dengan portofolionya Mereka bertemu Dan terungkap bahwa Peyton adalah seorang agrofobia dengan kesulitan besar untuk percaya Mereka bersama selama beberapa minggu ke depan selama piknik dengan Tyler Kemudian Elena mengambil foto Peyton yang lebih baik untuk buku-bukunya dan mereka berbicara tentang pendidikan mereka Mereka tahu bahwa mereka lurus dan tidak aneh-aneh Peyton memanggil Webb untuk meminta nasihat tentang perasaannya terhadap Elena Dan temannya mengatakan kepadanya untuk jujur dengan Elena tentang perasaan tersebut Tidak menyadari bahwa Elena memiliki perasaannya sendiri Dia mengunjungi Peyton kemudian setelah dihindari selama beberapa waktu Muncul di depan pintunya dengan foto-foto yang dicetak Pada kunjungan tak terduga Peyton mengucapkan perasaannya kepada Elena Dan menyarankan agar mereka tidak menghabiskan waktu bersama Elena dengan keras menolak gagasan itu Memberitahu Peyton bahwa dia adalah sahabat terbaiknya Bahwa mereka harus ada dalam kehidupan satu sama lain Dan bahwa Peyton dapat memiliki semuanya kecuali untuk itu Namun selanjutnya Elena mulai dengan cepat Memeriksa perasaannya sendiri Elena menelpon Peyton setelah mengelecahi situs internet Mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada mereka dan tidak berpikir Dia itu wanita aneh dan memiliki ketertarikan juga Suaminya berjalan di tengah panggilan Menyebabkan dia dengan cepat Mengakhirinya yang tampak lebih mencurigakan Kesokan harinya Elena datang ke rumah Peyton Dan mereka bertemu dengan penuh semangat Seiring berjalannya waktu Elena mulai menginginkan lebih dari itu Dia meminta Peyton untuk bertemu dengannya Pada awalnya Peyton menolak Mengatakan bahwa Sekali mereka pergi ke sana Tidak ada jalan untuk kembali Elena mengatakan kepadanya Bahwa dia tidak ingin kembali Saat mereka berperlukan Peyton meminta Elena untuk tinggal bersamanya Meskipun tidak jelas apakah maksudnya Selama beberapa hari berikutnya Elena dan Peyton memulai bersama suatu pagi Mereka berdua terlihat sedikit inkuisisi Ketika Peyton bertanya bagaimana Beri datang ke Elena Dan kapan dan seberapa sering mereka bertemu Elena mengatakan kepadanya Bahwa mereka tidak selalu bertemu Dan juga mengatakan kepadanya Bahwa mereka akan pergi berlibur Tahunan ke Hawaii bersama Peyton menulis surat kepada Elena Saat dia pergi Dan Nas adalah orang yang menemukannya Saat dia mencari aspirin di kopernya Korban memiliki dua pasangan mulai menggeruti Elena Dan dia mulai bertengkar lebih banyak dengan beri dan Peyton Nas mulai menguntir dan minum jamu Karena tekanan menjaga rahasia hubungan Elena dan Peyton Ketika Elena kembali menghadapkannya Tentang hal itu Dia mengatakan kepadanya Bahwa dia tidak tahu hubungannya dengan Peyton Dan dia menjelaskan secara singkat Bahwa dia tidak berniat Untuk berhenti melihatnya Elena kembali ke Taylor Karena putus asa Untuk jawaban mengapa dia Telah ditetapkan di jalan ini Dan bertemu Peyton kemudian Dan memeluknya di taman Tidak menyadari Milly Melihat mereka bersama-sama Milly kemudian menelpon Barry Dan memberitahunya tentang Elena Peyton mengatakan kepadanya Bahwa mereka mungkin harus berakhir Karena semua komplikasi Yang timbul untuk Elena Elena bersikiras Bahwa mereka tidak bertanya secara Retoris kepada Peyton Apakah dia pernah melihat Masa depan mereka bersama Mereka putus asa Dan Elena Berjalan pergi Saat Milly pergi ke Barry Dan memberitahunya Elena putus dengan Barry Mengatakan kepadanya Bahwa Nas Membutuhkan mereka yang sebenarnya Bukan pasangan yang sedang bertengkar Seperti sekarang Enam bulan kemudian Webb dan Peyton berjalan-jalan Di taman Dan bertemu Tory dan Nas Juga melakukan hal yang sama Elena juga muncul Berjalan bersama Taylor Dan istrinya Lily Dia sekarang hamil Dan pada awalnya Peyton panik Berpikir bahwa Elena Mempermainkannya Dan berhubungan dengan Barry Sepanjang waktu mereka bersama Elena Tingsan dan Nas Meminta Peyton Dan Elena Untuk berbicara bersama Di rumah Taylor Sehingga Elena dapat Menjelaskan bahwa Dia putus Dan akan bercerai Dari Barry Tetapi masih menginginkan Seorang anak Memiliki harapan dalam hidupnya Dan bahwa dia Menerima kontribusi dengan Taylor Dan meminta Peyton Untuk mencoba Dan memahami Peyton meminta maaf Dan mereka berperlukan Film pun selesai Jika Anda memiliki rekomendasi film lain Silahkan berkomentar di bawah ini Dan jangan lupa Berikan dukungan like, komen, share And subscribe Dan tekan bell notifikasinya Untuk mendapatkan video-video Berikutnya dari saya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.